Halo sahabatnya, salam hebat, luar biasa! Jumpa lagi di dalam channel ini dan pada video kali ini saya akan membahas jurus JITU saat kita melakukan closing. Namun seperti biasa, sangat senang bagi anda yang belum, nanti pada saat video bampar diputar, anda dapat menekan tombol subscribe dan tombol lonceng di kanan bawah. Karena subscribe itu gratis! Intro Sahabat Yes, closing adalah sebuah istilah yang digunakan sebagai akhir atau penutup sebuah presentasi. Misalnya, anda mempresentasikan atau menawarkan sebuah produk kepada seseorang, nah closing ini adalah bagian di mana yang sangat penting kita harus meyakinkan salam customer kita untuk mau membeli atau mencoba produk yang kita tawarkan. Nah, sebelum video ini saya sudah pernah membuat tips untuk kita bisa jago jualan. Namun mengapa saya membuat video closing ini tersendiri? Karena saya sering mendapati bahwa seseorang marketing atau sales itu sudah melakukan pembukaan yang baik, sudah melakukan presentasi yang sempurna, namun karena gagal pada saat melakukan closing, seolah-olah semua effort atau usaha yang dilakukan dari awal itu seperti sia-sia. Kenapa? Karena bagian closing ini sebetulnya adalah bagian inti atau bagian yang sangat vital ketika kita harus meyakinkan calon customer kita mau atau tidak membeli produk yang kita tawarkan. Nah, kesalahan yang sering kita lakukan pada saat closing adalah bertanya, Bapak jadi beli atau tidak? Atau bertanya, Ibu jadi mau coba atau tidak? Nah, sebetulnya ini sama sekali tidak boleh kita ucapkan pada saat closing. Tipsnya adalah kita harus memberikan pilihan bukan antara ya atau tidak, tetapi pilihan itu harus antara ya dengan ya. Maksudnya seperti apa? Misalnya, kita sedang menawarkan sebuah produk kesehatan. Yang seharusnya kita tanyakan pada saat closing adalah, apakah Ibu mau ambil paket untuk satu bulan atau paket untuk dua bulan? Bukan bertanya, Ibu jadi mau coba atau tidak? Bukan, tetapi bertanya, Ibu ingin ambil satu paket untuk satu bulan atau ambil satu paket untuk dua bulan? Jadi apapun pilihannya, jawabannya tetap ya dan mereka akan tetap membeli produk dari Anda. Nah, tips selanjutnya adalah membantu customer kita untuk memutuskan. Biasanya setelah Anda melakukan tips yang pertama tadi, memberikan pilihan antara ya dengan ya, tetap customer Anda biasanya sulit untuk memutuskan. Mereka berpikir cukup lama, mereka mungkin berpikir, beli nggak ya? Beli nggak ya? Nah, mereka biasanya mungkin di dalam pikiran mereka masih terpikir seperti itu, walaupun Anda sudah melakukan tips yang pertama. Tetapi tugas Anda yang kedua adalah membantu mereka membuat pilihan. Contoh, saya lanjutkan dari contoh yang pertama. Jadi, Ibu mau beli paket yang untuk satu bulan atau untuk dua bulan? Kalau salam saya, lebih baik Ibu ambil paket yang untuk dua bulan. Karena kalau Ibu ambil paket ini, keuntungan Ibu A, B, C, D. Kita jelaskan tentunya dengan tulus, dengan jujur, apa keuntungan yang dia bisa dapatkan kalau dia mengambil paket tertentu, misalnya. Nah, dengan demikian, kita membantu customer kita untuk mengambil sebuah keputusan. Dengan kata lain, sebetulnya ketika closing, membeli atau tidaknya customer itu sebenarnya peran pentingnya ada di tangan seorang sales, ada di tangan kita. Kalau kita berhasil meyakinkan, kalau kita berhasil memberikan sebanyak-banyaknya keuntungan untuk calon customer kita, pasti mereka akan tertarik dan membeli dari Anda. Tips yang ketiga adalah berikan kemudahan untuk melakukan transaksi dengan cepat kepada customer Anda. Maksudnya seperti apa? Contoh, misalnya dari pembayaran. Pak, pembayaran di kami bisa cash, bisa gesek atau kredit, bisa gesek kartu debit, bisa transfer, dan lain sebagainya. Sehingga pembayaran menjadi fleksibel. Contoh yang lain, misalnya Pak, kalau misalnya Bapak tidak siap uangnya hari ini, Bapak bisa DP dulu 10%, nanti setelah Bapak melunasi, barangnya bisa dikirim. Lanjutnya lagi, misalnya Pak, barang kita sudah ready stock, hari ini juga siap dikirim. Free on care, misalnya. Berikan pelayanan yang terbaik. Nah, dengan kemudahan-kemudahan ini, sehingga di pikiran customer Anda, wow, transaksi ini dengan mudah dapat terjadi dan cepat. Nah, kenapa harus cepat? Karena kalau tidak cepat, bisa saja customer Anda berubah pikiran. Oleh karena itu, kemudahan harus diciptakan, sehingga transaksinya bisa cepat selesai, dan customer Anda berhasil bertransaksi dengan Anda. Nah, tips yang keempat adalah, jangan pernah tidak sependapat dengan customer Anda. Begitu Anda menentang dan tidak sependapat dengan customer Anda, kemungkinan besar closing Anda akan gagal. Contohnya, misalnya Anda bertemu dengan customer yang merespon, Pak, kita tidak harus beli sekarang kan? Nanti deh, saya kabarin Bapak lagi. Nah, Anda jangan menjawab, wah, jangan Pak, kenapa tidak sekarang Pak? Sekarang aja Pak. Nah, itu bikin kesel customer Anda. Tetapi, jawaban Anda itu harus, kalau misalnya dibilang bahwa, Pak, tidak harus beli sekarang kan? Oh, tidak perlu beli sekarang Pak. Tapi, kalau Bapak ambil sekarang, keuntungan Bapak A, B, C, D. Misalnya, dapat harga lebih murah, dapat pelayanan lebih cepat, dapat bonus lagi A, dapat bonus lagi B. Berikan keuntungan sebanyak-banyaknya. Nah, itu adalah salah satu contoh, tetapi intinya adalah, jangan pernah tidak sependapat dengan customer Anda. Anda harus pendapat, tapi Anda jelaskan pendapat Anda yang lebih menguntungkan untuk customer Anda. Oke, sahabat Yes, itulah jurus JITU saat kita melakukan closing. Boleh dong, nanti bagi Anda yang sudah mempraktekan dan berhasil, tulis pengalaman Anda di kolom komen di bawah, ataupun bagi Anda yang belum berhasil, boleh juga tulis pengalaman Anda di kolom komen. Kita akan sama-sama berdiskusi supaya kita sama-sama bisa mengembangkan diri kita dan membalum diri kita. Sekian video kali ini. Jika Anda berkenan dan suka dengan video ini, boleh like dan share, bagikan kepada sebanyak-banyaknya orang, supaya tips-tips ini dapat bermanfaat untuk lebih banyak orang juga. Sampai ketemu lagi di dalam video berikutnya dengan tips dan motivasi yang lebih menarik. Yes, you are the next billionaire! Terima kasih telah menonton!